Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Ya pemirsa diantara kampus-kampus yang bisa dipilih oleh para pendaftar OSC adalah Universitas Katolik Midiamandala Surabaya atau UKWMS dan juga ada Universitas Atmat Jaya Yogyakarta Nah tentunya ini dua-duanya universitas bagus semua ya kita akan langsung berbincang dengan Wakil Rektor 3 UKWMS ada Lani Hartanti dan juga Rektor Universitas Atmat Jaya Yogyakarta Sri Nur Hartanto kita akan sapa dulu keduanya halo ibu-ibu dan juga bapak halo selamat sore selamat sore dan juga selamat siang kita mau ke UKWMS dulu ini kan sudah bergabung bersama kita dan juga sudah bekerjasama di tahun ketiga dan juga Atmat Jaya ini sudah bergabung di tahun ketujuh untuk OSC ini kira-kira apa yang melatar belakangi UKWMS dan juga Atmat Jaya keserta dalam program beasiswa OSC dan juga konsisten mendukung sampai sekarang ke Ibu Lani terlebih dahulu ya baik terima kasih jadi UKWMS sejak pertama kali program OSC diluncurkan kami tidak pernah aksen nih ikut bergabung dengan program OSC untuk memberi kesempatan studi seluas-luasnya kepada banyak generasi muda yang potensial tetapi yang terkendala dalam masalah biaya nah kami kenapa tetap konsisten mendukung program ini karena melalui program ini luar biasa kami bisa memiliki koneksi dengan berbagai kaum muda dari berbagai daerah yang bahkan tidak terjangkau kalau kami kan di Surabaya ya di Jawa Timur kami bahkan bisa menerima mahasiswa yang berasal dari Riau dari Kalimantan, dari Sulawesi dan itu sungguh-sungguh membantu kami dalam mengenalkan dan juga ikut berkarya bersama, berproses bersama dengan kaum muda yang potensial dari berbagai daerah dan luar biasa lulusan atau alumi-alumi dari OSC penerima besok OSC ini lulusannya sungguh luar biasa sejak selama berkuliahan sampai dengan lulus mereka semuanya sungguh-sungguh memiliki prestasi yang sangat membanggakan jadi itu mengapa kami tetap konsisten dalam mengikuti program OSC scholarship ini dari awal hingga saat ini terima kasih luar biasa ya komitmen dari UKWS ini kemudian kalau kita ingin tahu pendapat dari Atma Jaya mungkin dengan Pak Nur begitu ya ini tahun ke-7 sudah bergabung begitu di OSC sudah cukup lama konsisten juga nah mungkin apa nih Pak semangat yang ingin dibagikan dengan bergabung kembalinya begitu ya Atma Jaya Yogyakarta dan fakultas dan prodi apa saja apakah semua fakultas dan prodi dibuka Pak? ya terima kasih jadi Universitas Masa Jaya Yogyakarta kenapa bergabung dalam program OSC ini karena kami terus terang merasa terpanggil untuk ikut mencerdaskan bangsa Indonesia terutama dari kalangan para pelajar di seluruh Indonesia yang tertarik pada dunia pendidikan tinggi dan kami ingin membantu meringankan mereka sedemikian rupa supaya cita-cita yang telah mereka impikan itu bisa tercapai dalam program yang ada di Universitas Satma Jaya Yogyakarta nah kami punya 6 fakultas sudah punya 22 program studi dan dari prodi-prodi yang ada ini selama ini yang telah menyediakan BASIS Pak ini adalah dari prodi ekonomi pembangunan pada fakultas bisnis dan ekonomika kemudian prodi sosiologi untuk fakultas ilmu sosial dan ilmu politik kemudian prodi biologi pada fakultas teknologi kemudian fakultas teknik pada prodi aksitektur kemudian juga ada prodi akuntansi di FBE fakultas bisnis dan ekonomika dan juga sistem informasi untuk fakultas teknologi industri dan kemudian juga untuk prodi asitektur pada fakultas teknik, teknik industri dan juga ilmu komunikasi nah ini tentu menjadi concern kami dalam rangka kami sebagai sebuah perguruan tinggi terpanggil atau dipanggil untuk ikut mencerdaskan putra putri terbaik bangsa Indonesia sangat komplit sekali fakultasnya yang bisa didaftarkan oleh calon-calon penerima beasiswa OSC ini itu untuk di Atma Jaya nah untuk di UKWMS sendiri Ibu Lani kira-kira yang paling favorit fakultas apa nih Ibu yang akan diterima menerima beasiswa OSC ini nantinya? ya ada beberapa prodi yang favorit tapi dari tahun ke tahun memang yang paling favorit adalah prodi farmasi, psikologi dan saat ini muncul baru prodi keperawatan yang juga banyak diminati oleh para pelajar baik, luar biasa Ibu mungkin juga ingin bercerita Ibu mengenai kegiatan prestasi dan juga kegiatan di UKWMS akhir-akhir ini begitu ya agar semakin menambah semangat para calon pendaftar ya ingin tahu dong ada kegiatan apa saja yang sedang in sekali di kampus sana bisa diceritakan Ibu Lani di UKWMS bagaimana? baik, terima kasih jadi kami baru saja menyelesaikan penyelenggaraan pekan pengenalan kampus yang diselenggarakan selama satu minggu untuk para mahasiswa baru yang sudah bergabung dengan kami di angkatan tahun 2023 ini dan bersamaan dengan pekan pengenalan kampus tersebut kemarin kami baru saja meresmikan Ukrainian Book Corner langsung oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia dan Ukrainian Book Corner ini menjadi Ukrainian Book Corner yang pertama yang berdiri di kota Surabaya dan juga di Jawa Timur sehingga memberikan kesempatan untuk mengembangkan literasi wawasan untuk mengenai budaya pemikiran-pemikiran dari negara Ukraina selain itu kami juga akan menutup pekan pengenalan kampus ini dalam kegiatan komunitas yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti tanggal 8 September dengan kegiatan yang kami sebut sebagai Women's O2 Festive dimana kami nanti sebagai satu komunitas akan berkegiatan bersama mulai dari siang ada Yale-Yale Competition kemudian ada Eco Activity ada kegiatan Sumba bersama kemudian ada tenang-tenang yang nanti juga siap memanjarkan pengunjung asik sekali ya sepertinya ya kuliah di sana pasti lihat majanya juga gak kalah asik gak asik kita ingin tahu nih Pak Nur mungkin juga sekaligus menutup ya motivasi apa nih Pak yang diberikan kepada calon pendaftar BASISO OSC dan kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya bisa mereka ikuti silahkan Pak Nur iya baik oleh Bersahat Majajuk Jakarta juga baru saja menyelesaikan program pengenalan kampus dan kegiatan kepada para mahasiswa yang tahun ini totalnya berjumlah 2.100 lebih bahkan mulai hari ini Senin kemarin kita sudah memulai tahun ajaran baru dengan diawali adanya kuliah umum dari seorang psikolog ya dalam rangka untuk memotivasi para mahasiswa mengawali tahun ajaran baru supaya mereka betul-betul siap dan betul-betul mempersiapkan diri sedemikian rupa dalam rangka untuk menyongsong tahun ajaran baru yang sudah dimulai nah dalam pekan pengenalan kegiatan kampus pada para mahasiswa termasuk mahasiswa baru ini kemudian selain di level universitas juga ada di masing-masing fakultas dan prodi bagaimana karakteristik prodi ini diperkenalkan pada peserta didik baru sedemikian rupa supaya mereka betul-betul paham akan situasi dan kondisi bahkan kemudian dilanjutkan dalam minggu ini juga nanti ada pekan untuk pengenalan unit kegiatan kemahasiswaan sehingga para mahasiswa diajak untuk terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing baik itu yang di bidang penawaran baik itu yang di bidang prestasi di bidang pelahraga di bidang seni dan budaya semuanya banyak ya pastinya kegiatannya ya seni maupun budaya akademik juga ada ini menambah motivasi kita nih menambah motivasi dari pendaftar BASISO OSC pokoknya kedua kampus ini sudah menyediakan berbagai fasilitas dan juga kegiatan yang bisa nanti dan banyak sekali juga tadi fasilitas apa maksud kami prodinya ya prodi-prodi dan juga jurusan yang dibuka ya terima kasih sudah berbicara bersama kami ada Wakil Dr. Tiga WKMUS Lani Hartanti dan juga Dr. Universitas Satma Jaya Yogyakarta Sri Nur Hartanto sudah berbicara bersama kami di Newsline Trending Topic Terima kasih